Hai adik-adik, hari ini kita mau ibadah persentuan kami. Mari Cici Undang untuk bangkit berdiri, kita kekujian Aku Sedang Berjalan. Jalan terpadu, hati bersangku, sungka-sungka penuhi hatiku, aku sedang berjalan dengan Tuhanku, kuliah surga penuhi hatiku, aku bergering tangan dengan Tuhanku, Menuju surga mulia dan kekal jalan terpadu, jalan terpadu, hati bersangku, sungka surga penuhi hatiku, aku sedang berjalan dengan Tuhanku, kuliah surga penuhi hatiku. Adik-adik, Cici mau memberitahukan umumah, jangan lupa setiap hari minggu ada ibadah. Seperti biasa, jam 1 siang, untuk ibadah bacita, tetap menggunakan Youtube, nanti linknya di-share di grup. Sedangkan untuk kelas kecil dan kelas besar, sudah menggunakan Zoom ya, nanti adik-adik bisa bertemu dengan teman-teman. Nanti linknya di-share ke grup juga. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari Cici Undang untuk kita mempersiapkan hati kita, kita kekujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab menghajarku. 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 Jaya menghajarku, Alkitab menghajarku. Alkitab menghasarku di- últas perangkat ini. Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Tolong kami agar kami boleh mendengar dan mengerti firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai masuk ke dalam cerita, Kokorian mau tanya dulu nih ke adik-adik. Siapa yang di sini pernah takut? Tunjuk tangan. Siapa yang pernah takut? Afraid, takut akan sesuatu. Siapa yang pernah? Tunjuk tangan, ayo. Kokorian mau lihat, siapa aja sih yang di sini yang pernah takut? Ayo. Rata-rata pada angka tangan pasti adik-adik yang di rumah. Karena adik-adik yang di rumah pasti semua pada pernah yang namanya takut. Sama Kokorian pun juga pernah takut. Takut akan sesuatu. Mau itu takut gelap, atau nanti ada suara petir. Aduh, aku takut. Apa itu? Apa itu? Oh, ada petir. Ada petir. Aku takut. Atau takut. Takut apa lagi? Aduh, aku takut kok tidur gak bisa sendiri. Aku takut kok tidur gak bisa gelap. Siapa yang pernah begitu? Atau adik-adik yang di rumah pernah gak takut yang lain? Coba adik-adik ngomong. Aku pernah takut apa? Takut apa? Takut apa? Ayo, coba. Kokorian pernah takut apa dulu? Kok dulu pernah takut kalau ditinggalin waktu jalan-jalan? Aduh, koko ngeri. Nanti ilang. Gimana dong kalau ditinggalin? Terus koko juga pernah takut. Dulu takut gelap pernah. Nah, adik-adik pernah takut? Pasti semua pernah. Tapi kalau koko tanya, takut itu boleh gak sih adik-adik? Ada yang jawab boleh, ada yang jawab enggak ya. Takut itu boleh, gak salah takut. Tapi kita harus ingat. Meskipun kita takut, tapi kita harus ingat kembali. Oh iya, aku punya Tuhan loh. Aku punya Tuhan yang bisa menolong aku. Jadi kita gak boleh takut lagi. Ingat. Ayo, sekarang kita sama-sama ingat bareng-bareng. Tuhan ada untuk kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu menolong kita. Jadi waktu kita misalkan takut gelap, ingat. Ku tidak takut, ku tidak takut sebab Tuhan besertaku. Oh iya, meskipun gelap, jangan takut. Sebab ada Tuhan yang menjaga saya loh. Percaya. Believe. Percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan pasti akan menjaga kita. Seperti cerita yang kita mau dengar hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Yang tadinya anginnya kencang sekali yang ada di laut sana. Sampai ada ombak. Eh, ombaknya tiba-tiba berhenti. Nah, yuk kita sama-sama dengar ceritanya adik-adik. Waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajarkan cerita ke banyak orang. Banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Seperti adik-adik yang di rumah ini. Lagi dengerin firman Tuhan, banyak orang yang melihat. Kalau waktu itu Tuhan ceritain, orang-orang datang lihat. Kalau sekarang kita nonton atau kita mendengarkan firman Tuhan secara virtual, secara online. Nah, waktu Tuhan cerita-cerita firman Tuhan, sudah cerita panjang. Lalu Tuhan bersama murid-muridnya mau pergi naik perahu. Kalau cerita seharian, ngomong seharian capek nggak adik-adik? Capek pasti, Tuhan juga capek. Waktu dia sama murid-muridnya dan beberapa kapal naik ke perahu. Siapa yang pernah naik perahu di sini? Ayo coba tunjuk tangan. Siapa yang pernah naik perahu? Naik kapal laut. Kokorian dulu pernah. Jadi waktu naik kapal, kadang kalau ada ombak, kapalnya agak goyang. Itu yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu, coba lihat perahunya tuh. Nah, perahunya masih pakai kayu zaman dulu. Kalau ada ombak besar, kapalnya bisa goyang-goyang. Bahkan bisa terbalik. Serem. Nah, waktu mereka naik perahu, tiba-tiba ada angin besar datang. Lalu airnya tiba-tiba jadi tinggi. Ada ombak, lihat tuh. Airnya menjadi tinggi, ada ombak. Waduh, kapalnya goyang-goyang. Wah, murid-muridnya ketakutan. Nah, ternyata selain kokorian, adik-adik di rumahnya juga pernah takut. Oh, ternyata cerita firman Tuhan hari ini, murid-muridnya juga takut. Ombaknya sangat besar, goyang-goyang. Sampai ada petir. Tiba-tiba mengamuklah angin besar. Lalu kapalnya. Lihat. Oh, kapalnya kemasukan air. Kalau air masuk ke dalam kapalnya, lama-lama kapalnya tenggelam. Waduh, gimana nih? Kita dalam bahaya. Kapal kita mau tenggelam. Kita harus ngapain nih. Aduh, aduh. Mereka ketakutan. Lalu murid itu melihat gurunya, si Tuhan Yesus lagi istirahat. Karena Tuhan Yesus tadi capek. Lalu muridnya membangunkan Tuhan. Karena mereka ketakutan. Lalu waktu Tuhan sudah dibangun, Tuhan bertanya. Murid-murid, mengapa kamu takut? Kenapa kamu bisa takut? Kamu emangnya nggak percaya sama saya? Emangnya kamu nggak percaya sama Tuhan? Kenapa kamu takut? Tuhan bertanya seperti itu ke murid-murid. Lalu Tuhan meredakan angin itu. Angin, stop! Eh, yang tadi ya goyang-goyang. Tiba-tiba langsung airnya tenang. Tidak ada ombak lagi. Tidak ada angin ribut lagi. Tiba-tiba kapalnya. Kapalnya udah nggak goyang-goyang. Wah, murid-murid yang melihat. Tuhan hebat sekali. Siapa sih ini Tuhan Yesus? Dia hebat sekali. Sampai iklim atau alam, laut, angin, hujan. Semua bisa obe, bisa taat sama Tuhan. Hebat sekali Tuhan ini. Siapa dia sebenarnya? Hebat sekali. Banyak orang yang melihat kehebatan Tuhan. Wah, berarti Tuhan kita hebat nggak? Hebat? Kalau hebat, tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang hebat. Nah, kita punya Tuhan yang hebat ya. Tapi murid-muridnya tadi sempat takut. Kayak kita juga pernah takut. Kadang kita lupa. Kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita. Ombak yang besar aja. Takut sama Tuhan disuruh stop. Stop. Apalagi gelap dan lain-lain. Pasti Tuhan akan menjaga kita. Oleh sebab itu, jangan takut karena Tuhan beserta kita. Yuk kita nyanyi pujian bersama-sama. Kapalku miring hampir tenggelam. Kapalku miring hampir tenggelam. Ombaknya sangat besar goyang kapalku. Kapalku miring hampir tenggelam. Lalu ku panggil Yesus jadi kaptenku. Ku tidak takut, ku tidak takut, ku tidak takut sebab Tuhan beserta ku. Ku tidak takut, ku tidak takut, ku tidak takut sebab Tuhan beserta ku. Gua lihat musuh Tuhan, gua lihat dikelahkan. Ku tidak takut, ku tidak takut sebab Tuhan beserta ku. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama percaya. Ingat, taruh otaknya dalam pikirannya, di dalam hatinya. Kalau Tuhan ada dan selalu melindungi kita. Seperti angin ribut yang kita dengar cerita hari ini. Sampai kapalnya goyang-goyang. Mereka takut murid-muridnya. Tetapi Tuhan menolong dan menjaga mereka. Kita harus percaya Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita. Janganlah kita takut lagi. Yuk adik-adik mari kita semuanya berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan kami bersyukur kami boleh memiliki Tuhan yang begitu hebat. Tuhan yang begitu menyayangi kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami agar selalu mengingat kalau kami mempunyai Tuhan yang selalu ada dan Tuhan yang selalu menolong kami. Pakailah kami ya Tuhan agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan. kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.